Penyelenggara hajatan pernikahan yang menggelar konser dangdut di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai tersangka. Konser dangdut dikelar di tengah pandemi dan dihadiri ratusan orang melanggar protokol kesehatan. Yusman, warga Jalan Bukit Simpar, RT01, Desa Kondang, Kecamatan Kota Waringin, Lama Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ini ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik Satreskrim Polres Kota Waringin Barat menetapkan status tersangka, lantaran cukup bukti dan tersangka tidak memiliki izin menggelar hajatan pernikahan dengan konser dangdut. Undangan pernikahan dan video konser dangdut menjadi barang bukti yang diamankan. Tersangka terancam penjara 4 bulan 2 minggu atau denda Rp 900.000. Namun tersangka tidak ditahan lantaran ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Sama sekali tidak mengantongi izin. Karena yang disangka sudah tahu, kalau mengajukan izin pasti akan ditolak dan dilarang. Dan kebetulan memang TKP ini dari polsek jaraknya sangat jauh, kurang lebih sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah. Tersangka Yusman pada 21 Februari lalu menggelar hajatan pernikahan anaknya dengan menggelar konser dangdut. Konser dangdut dihadiri ratusan orang dan menimbulkan kerumunan. Dalam video yang beredar, ratusan orang yang hadir tidak menjaga jarak dan tidak mengenakan masker. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan melaporkan.